Intro Halo Mr. Rasis, kembali lagi dengan saya, Vira Cendradara Wijaya Hari ini kita akan mengupas tuntas Kisah para sobriti yang tentunya bukan gosip, tapi fakta Karena sudah dilakukan penyidikan Penuntutan sampai pengadilan Dan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap Jadi dia sebagai orang tua harus menghormati kepolisian Apakah yang ditetapkan polisi itu benar apa salah itu dia wajib menghormati Tapi kalau menurut dari Bapak sendiri Baiknya sebagai orang tua Ini kan sebagai orang tua, sebagai anggota kepolisian juga gitu Baiknya dalam kasus ini Beliau itu berbicara atau seperti apa sih Pak Mas Tidak perlu karena dia sudah berbicara kepada pengacaranya Pengacaranya sudah menyampaikan di Bupi Nyidik Dan penyidik sudah menampung dan dituangkan dalam BAP Dan dituntut oleh raksa penduduk umum dan diputus oleh hakim yang sah Bahwa apakah itu orangnya atau tidak Itu tergantung kelihayaan daripada pengacaranya dan terdakwa Oke Pak, tapi ada juga informasi bukan yang menangkap itu dari kanit narkoba yang ditanganin atau dipimpin Ya bisa saja karena sebagai orang tua tentu merasa tersinggung ya Maka karena dia bekerja sebagai penyidik Kebetulan di narkoba Ya langsung dikerahkan timnya dan ditangkap itu Persoalannya apakah itu orangnya atau tidak Itu telah terbukti di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan Tapi kan perkara ini kasusnya kan tidak ada kontek kematian bukan kasus narkoba Itu emang prosedur kayak itu enggak salah Tidak salah Apa namanya Mereka tidak salah Tapi sudah cepat Menurut saya Patut dia juga jempol Tapi kan ada duga-duga Karena kan yang meninggal itu anak dari korbannya sendiri Iya, karena anaknya yang meninggal Maka orang tuanya langsung bergerak Nah, otomatis kan begini Ketika anggotanya bergerak kan ditanyain Kamu dari mana? Tiga hari lalu di mana? Karena jaraknya kan tiga hari kalau salah ya Nah, kemudian dilimpah ke Polda, Jawa Barat Tentukan ditanyain Ada persidangan anak lebih dulu Anaknya juga Membenarkan bahwa mereka melakukan Kemudian yang tujuh orang juga Membenarkan Dalam tanda petik lah ya Nah, otomatis dihukum Kalau sekiranya mereka mengatakan Tidak, saya tidak di situ Nah, semua menyatakan begitu Berarti itu Peralian sesat Pak, untuk dari Kemarin juga baru saja Pian Mabes Polri Memeriksa Atau mungkin memberikan Keterangan begitu ya Maksudnya Untuk mendatangi Ibturudiana sendiri gitu Ibturudiana tentu Didatangi oleh Tim daripada Pak Minal Atau Profam lah ya Nah, tentu Demikian juga dari Psikolog dan sebagainya Tentu dia harus memberikan Keterangan yang benar Nah, sebagai orang tua Tentu dia merasa terpukul Dan sebagai orang tua Sudah pas itu Sikap Ibturudiana Pak, tapi yang terbaru ini Yang menarik adalah Ada pengakuan Nabi yang baru saja Keluar ini Pak Dan dia itu Kemarin Bersama dengan Tujuh Nabi yang kasusnya Pina Cirebon ini Pak Dan beliau mengatakan bahwa Si Lapan Tersangka ini itu Bercerita bahwasannya Dia itu tidak Meraupan apapun gitu Dan dia itu Mungkin ada unsur Keterpaksaan gitu Pak Jadi dalam dirinya gitu Mungkin seperti apa Pak Kalau misalnya dia Ngomong begitu setelah keluar Itu salah dia Kenapa dia tidak Ngomong begitu waktu di dalam Justru waktu di dalam Dia ngomong begitu Sehingga hakim Apa namanya Membuat penilaian Kita kan tahu Hakim itu kan bukan dukun Nah, apa yang disampaikan Di hadapan hakim Itu yang dinilai Nah, kemudian Apa yang disampaikan Tujuh orang itu Hakimnya berbeda Tidak mungkin semua sesat Itu Kemudian tambah lagi PS KTP sampai tiga Aku tanya dulu mas KTPnya berapa Satu kan Orang tuanya Kenapa KTPnya dua Oke Kalau begitu Apa kejahatan Yang dilakukan orang ini Kenapa KTPnya sampai tiga Dua sampai tiga Itu tugas polisi Orang tuanya itu Bisa ditindak Berdasarkan pasal 90 Undang-undang kependudukan Ancamannya jelas Kawabidana Juga pasal 66 Di dalam undang-undang kependudukan Bisa dicerat dia Kenapa KTPnya dua Sampai tiga Ancamannya enam tahun Sampai berapa tahun itu Ya Oke Pak Muncul juga kesaksian Dari Sudirman ini Yang Katanya mengalami Dugaan Kekerasan Selama menjadi Terpidana Mungkin seperti apa Pak Bisa saja Kalau namanya Di kantor kepolisian Semua juga mengalami Kekerasan Bukan cuma disitu Hampir di semua Lembaga pengasyarakatan Hampir di semua Lembaga Penitipan Polisi Sama Jaksa Nah Itu tugas kita Benahi Tugas kita Serukan kepada Menteri Hukum dan HAM Supaya diperbaiki Saya melihat Ini di Cipinang Berbaris Semua orang itu Ada sekitar Tiga-tiga puluh Dari Dari LP Yang tidak berduit Semuanya Ditelanjangi Di musik Di utara musik danglut Terus begini-begini Bergoyang-goyang Tujuannya apa itu Pak Saya bilang Ya Kali-kali ada narkoba Di bawah dari luar katanya Loh tapi itu Kok pakai Piyama Ada menteri waktu itu Tersangkanya Dia pakai Piyama Mereka tidak bisa jawab Kemudian Kali-kali saya Pakai jaket Tidak dilakukan Seperti itu Kenapa Hanya orang itu Yang diperlakukan Jadi Kalau misalnya Mereka melakukan Semacam Katakanlah Kami mengalami Kekerasan Semua narapidana Mengalami kekerasan Gak usah ditanya Tapi kan pertanyaan Kekerasan ini Dalam Tanda Putih Apa dalam BHP Apa dalam Koridor yang Tentu Pak Kalau ini kan Kayaknya Katakanlah misalnya Kasus apa Otomatis Dijawab Kasus PINA Pembunuhan Sekaligus Pemerkosaan Itu sudah Terlangsung Timbul itu Di dalam Benakna Orang-orang Di Di dalam LP itu Wah ini Luar biasa ini Sudah membunuh Memperkosa lagi Puak gitu Dihajar gitu Itu sudah terbentuk Itu sendirinya Tanpa disuruh Gitu loh Makanya ada Memilih Kamar Kalian punya Kamarnya Kamar mana Berapa orang Satu orang Dua orang gitu Dipilih Dipilih dua orang Atau satu orang Satu kamar Gitu Itulah Itulah sebabnya Mengapa Masuk LP Bayarnya mahal Gitu Berarti memang Kalau Kita bicara Soal hukum Di Indonesia Artinya memang Bentuk-bentuk Kekerasan Terus juga Adanya Kesenjangan sosial Itu memang Sudah Sudah Dari zaman Belanda Begitu Malah lebih parah Setelah Zaman Indonesia Zaman Belanda Sudah begitu Lebih parah Setelah Indonesia Merdeka Gitu Lebih parah Itu merata Di seluruh Lembaga Pemasyarakatan Indonesia Dan di lembaga Penahanan Itu Pak Untuk Pihak Pegi Setiawan Yang saat ini Sudah dijadikan Tersangka ya Pak Setelah 8 tahun Lamanya Dan Tapi beliau Ini masih Keke Untuk saya Tidak bersalah Dan Mendatangi Saksi-saksi Entah itu Dari Adiknya Terus Dari Kerabat-kerabatnya Dari pihak Mana pun Dan juga Banyak yang membela Pegi Setiawan ini Pak Mungkin seperti apa Kalau membela Dan kontra Itu biasa Tetapi Pertanyaan saya Kenapa Dia punya Nama 3 Kenapa Ayahnya Punya Nama 2 Kenapa Ayahnya Tidak Memperkenalkan Dia sebagai putranya Tapi sebagai Punakan Kenapa STNK Ada sama Dia Kenapa Nama dia Kebetulan Sama dengan Nama Orang itu Pas Di tahun 2016 Nah itu Itu pertanyaan Berarti memang Ada beberapa Kejanggalan Kejanggalan Dari Bapak Sebagai praktis Hukum itu Menilai Itu ya Pak Iya Kemudian Nama dia Tiga Berarti Dalam Terempiti Dia pelaku Kejahatan Sehingga Diganti-ganti Namanya Kejahatan Apa yang dilakukan Jangan-jangan Dia sudah mengalakkan Pembunuhan yang lain Itu Kalau saya Berpikirnya Kalau Misalnya Kemarin Saya temui Alasannya Dari Ayahnya Mengenalkan Si Pegi Ini Waktu pada Saat Di 2019 Itu Beliau Mengatakan Bahwasannya Si Bapaknya Ini punya Istri Dua Punya istri Dua Punya istri Tiga Biasanya Itu Apakah Anaknya Harus Ganti Namanya Tidak Punya istri Dua Biasa Siman Juntak Istrinya Dua Siman Juntak Pertama Kali Siman Juntak Per Persuratan Sama Itunya Siman Juntak Orba Budi Merda Sama Itunya Itu Dua Nah Tapi Bagaimana Kelanjutannya Kan Sekarang Siman Juntak Ini Bersatu Sayang Mimpin Tidak 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 Lagi Tidak 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 Saling Mendendam Tidak Perlu Kita Manusia Beragama Jaman Modern Tidak Bisa Lagi Dihindarkan Satu Pesawat Satu Rumah Itu Sehingga Desember Nanti Kami Punya Acara Jadi Kalau Orang Punya Istri Dua Punya Istri Tiga Teman Saya Pol Taksil Dia Istrinya Dua Si Syantar Dia Ada Boros Regar Di kampung Ada Boros Apa Nama Itu Dari 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 Pinggian Tawa Itu Nah Ketika Itu Saya Bila Boleh Istri Dua Karena Dia Bila Saya Hanya Istri Satu Lagi Sekarang Yang Pertama Kamu Tidak Benar Kamu Minta Maaf Sama Dia Bawa Kue Ini Sama Dia Dibawa Kue Satu Kepada Istri Utama Bawa Kue 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 Rasanya Makin Bagus Nah Dia Ekonominya Bagus Tadinya Dia Mereka Mobil Butut Sekarang Sudah Pake Mobil Yang Mewah Jadi Kalau Misalnya Sudah Kejadian Mau Di Apain Gitu Gitu Pak Kita Gitu Kompetis Dengan Tata PG Tapi Kemarin Juga Si Egi Yang Mempenting Itu Saya Wancarkan Dia Pernah Dbhp Bukan Dbhp Didatangin Polisian Tapi Tidak Dilanjutin Bapak Melihatnya Dari Sisi Vgi Dan Egi Itu Bedanya Dimana Pak Ya Kan Kalau Egi Itu Kan Dia Tidak Punya Kenderaan Tapi Dia Punya Kenderaan Teman Dia Berfoto Dibikin Orang Lain Di Facebook Tapi Kan Bukan Dia Pada Setanggal Yang Sama Juga Ada Di Rumah Temannya Dia Tidak Jauh Beda Disitu Jarak 100 Meter Nah Otomatis Kan Bukan Dia Sudah Dijawab Dengan Terang Nah Tapi Kalau Ini Kenapa KTP Sampai Tiga Kenapa KTP Orang Tuanya Dua Kenapa STNK Motor Sama Dia Ada Apa Dengan Orang Ini Belum Lagi Saya Dengar Dia Apa Namanya Itu Kalau Ada Main Bola Dia Katanya Pelaku Criminal Extreme Selalu Duduk Paling Depan Untuk Mengambil Apa Namanya Itu Bendera Bendera Pihak Lawan Apakah Itu Sebagai Seorang Yang Baik Yang Kalian Bilang Baik Dia Apakah Benar Dia Pelakunya Baik Seperti Itu Nah Oleh Karena Itu Tugas Penyidik Membuat Terang Masalahnya Ini Iya Oke Pak Muncul Lagi Di Media Sosial Pengakuan Dengan Akun Dagelan Politik Yang Membongkar Asal Kasus Ini Karena Diduga Itu Mengganggu Bisnis Haram Dan Harp Baik Mungkin Kan Apanya Ya Kalau Itu Soal Lain Kalau Soal Soal Begitu Ya Karena Bisnis Terkomen Kita Tahu Jangankan Kalangan Di Cirebon Kalangan Di Pusat Juga Bintang Dua Baru Saja Mau Dilantik Langsung Digeredah Artinya Empat Hari Lagi Mau Dilantik Jadi Kepuluda Kan Tapi Faktanya Disini Jawa Barat Jadi Kalau Begitu Saya Tidak Terlalu Banyak Komentar Karena Jangankan Orang Itu Yang Bintang Dua Pun Mengalami Juga Hal-hal Seperti Itu Ketegasan Masyarakat Sebagian Bilang Bahwa Pegi Itu Harus Dilepaskan Karena Tidak Bukti Yang Palit Apa Komentar Dari Seorang Kamor Oke Kalau Misalnya Pegi Tidak Terlibat Itu Tentu Penyidik Mendalami Apakah Dia Terlibat Apa Tidak Terus Kenapa Dia Punya KTP Tiga Harus Bisa Dijelaskan Adakah Sesuatu Yang Dizembunyikan Demikian Juga Orang Tuanya Kenapa Memperkenalkan Dia Sebagai Penakan Bukan Sebagai Anak Kalau Ada Penjelasan Tentang Itu Dan Bisa Kita Terima Silahkan Sebaiknya Di Pengadilan Lebih Transperan Kalau Di Pengadilan Karena Silahkan Terbuka Untuk Kemarin Juga Dari Mantan Kabar Restri Pak Susno Yakin Pengakuan Dari Mel-Mel Dan AIP Ini Sebagai Saksi Itu Berhorm Terkait Pengakuannya Mungkin Bagaimana Pak Menanggap Mel-Mel Dan AF Itu Ya Yang Saksi Kalau Itu Tergantung Ya Karena Pemahaman Pak Susno Saksi Dan Pemahaman Mel-Mel Saksi Berbeda Mungkin Juga Mel-Mel Telah Bercampur Dengan Keterangan Orang Lain Kalau Pak Susno Pikirnya Harus Keterangan Yang Bisa Dilihat Tapi Kan Waktu Ada Meninggal Itu Ada Yang Mengangkat Dan Berdarah-darah Bajunya Itu Juga Perlu Diminta Keterangan Dan Menurut Dia Ketika Diangkat Masih Bernapas Itu Oh Pina Masih hidup Katanya Cuman Ininya Sudah Sudah Rusak Dan sebagainya Ya itu Cukup diminta Keterangan Tentu Bukan Cuma Dia Ada Juga Karena Dua Polisi Yang Angkat Kan Nah Itu Ditambah Dua Polisi Bisa Bersaksi Pak Terkait Pihak Sakat Atang Yang Kemarin Baru saja Bebas Yang Satu Orang Ini Yang Memberikan Pengakuan Bahwasannya Dia Memang Tidak Membunuh Vina Dan Melalui Pengacara Pakat Ambas Itu Juga Dia Mengajukan Pekan Karena Ini Dari Kalangan Publik Ini Dan Dia Tidak Merasa Membunuh Vina Mungkin Gimana Pak Kalau Saya Bilang Itu Percuma Dia Katakan Sekarang Kenapa Tidak Dikatakan Dulu Kepada Hakim Yang Mengadiri Dia Kan Hakim Itu Kan Perlu Mendengar Apakah Sudara Membunuh Kan Begitu Kenapa Dia Katakan Dia Membunuh Kalau Dari Dulu Dikatakan Seperti Itu Mungkin Putusannya Beda Gitu Pak Ini Banyak Masyarakat Berkomentar Melalui Media Sosial Meminta Pak Komarudin Ini Menjadi Salah Satu Pengacara Dari Pegi Setiawan Sendiri Nah Mungkin Kalau Dari Pak Komarudin Sendiri Menanggap Seperti Kalau Saya Lebih Tertarik Jadi Pengacara Korban Pengacara Pina Karena Pina Itu 8 tahun Biar jelas Kematiannya Sehingga Orang yang Melakukan itu Benar-benar Bisa ditangkap Dan dihukum Sesuai dengan Hukum yang berlaku Pak Satu kata nih Untuk film Produser Kemarin Sudah diperiksa Di Polda Jakba Apa yang harus Ikut juga Dengan kasusnya Sebenarnya Film kan Namanya Film Untuk apa Diperiksa Namanya Orang buat Film kan Suka-suka Dia Sebelum Sebelum Bahwa dia Tidak Punya Alur Naskah Atau Tidak Konsultasi Dengan Konsultan Hukumnya Itu kan Film Namanya Film kan Ada disitu Narasinya Bahwa Kejadian ini Tidak Mencerminkan Kejadian Sebenarnya Tetapi Masyarakat Indonesia Jadi heboh Sudah ditonton Oleh 7 juta orang Gitu loh Itu adalah Tergantung Masyarakat Indonesia Namanya Tontonan kan Begitu Namanya Film Tidak Perlulah Dipesar-pesarkan Itu Tapi kan Mungkin Kalau kita Bicara Soal Film Ini kan Yang Yang Membuat Acuannya Bisa menjadi Konsumsi Konsumsi Publik Itu kan Karena Film ini Juga Mungkin Gimana Kalau Gitu Ya Bisa Saja Kan Setiap Hari Kan Banyak Film Banyak Judul Nah Itu Mematangkan Pola Berpikir Kita Bagaimana Kita Memandang Film Itu Tidak Menurut 100% Benar Itu Tetapi Dari Film Itu Ada Hikmah Positifnya Ada Tersangka PS Kan Gitu Kan Nah Tinggal Lagi Tersangka Dimana Itu Si Si Dan Dan Yang Satu Lagi Siapa Namanya Iya Tapi Artinya Dalam Problem Risuh Kasus Ini Bapak Sebagai Praksis Hukum Tidak Maksudnya Tidak setuju Bahwa Peggy Harus Dibebaskan Tidak Setuju Harus Bisa Dijelaskan Untuk Apa KTP Dua Untuk Apa STNK Motor Itu Dia Punya Kalau Dia Bisa Jelaskan Itu Baru Dibaskan Tapi Waktu Person Itu Tidak Udah Jelas Bahwa Itu Teman Disaksikan Teman Ada KK KTP Tapi Barang Yang Menggun Itu Tidak Ada Pengacara 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 Yang Membela Itu Dia Punya Pengacara Kan Di Bawa Kepada Perlilan Pak Mungkin Yang Terbaru Saat Ini Peggy Jalan Tes Psikologi Di Pol Jogar Argensinya Itu Untuk Peggy Sendiri Menjalani Tes 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 Psikologi Itu Apakah Memang Dibolehkan Untuk Menjalani Tes Dan Dianggap Janggal Dan Itu Haknya Hanya Penyidik Demikian Hak Daripada Terperiksa Kalau Memang Dianggap Perlu Jadi Pemeriksaan Psikologi Memang Diperlukan Apakah Dia Suka Berbohong Ata Tidak Nah Itu Diperlukan Ahli Psikolog Terakhir Pak Dari Saya Mungkin Bapak Sebagai praktisi hukum Mungkin Untuk Kasusnya Pina sendiri Bapak Mungkin Ada Saran Atau Solusi Dari Bapak Komarudin Kalau Saya Sebagai praktisi hukum Untuk Pina Dan Kekasihnya Egi Egi Polisi Supaya Bekerja Profesional Tidak Ada Yang Ditutupi Sehingga Kasus Ini Bisa Terang Menderang Ini Kasus Sudah Perhatian Presiden Perhatian Presiden Perhatian Kapolri Perhatian Kasat Perhatian Kapolri Kapolri Dan Panglima Abri Waktunya Untuk Jujur Buka Seterang Terangnya Presiden Jokowi Masa Kerjanya Tinggal Lima Bulan Lagi Ini Jangan Jadi Hutang Ya Tuntaskan Semasa Pemerintahan Dia Jangan Dibawa Ke Pemerintahan Yang Baru Ya Oke 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 Untuk mendapatkan berita terupdate Like Comment Share Dan Jangan lupa Nyalakan tombol loncengnya Tetap Grasis Rumor Artis Dan Celebritis Bukan Gossip Tapi Vaktar Untuk Mendapatkan berita terupdate Jangan lupa Tekan tombol Subscribe Like Comment And Share Dan Jangan lupa Tekan tombol Loncengnya Saksikan terus Grasis More Artis Dan Celebritis Bukan Gossip Tapi Fakta